Assalamualaikum teman-teman terima kasih udah mampir di channel DarksArch channelnya orang kreatif di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian baterai dari baterai 18650 mungkin teman-teman nggak asing ya baterai 18650 itu baterai yang biasa dipakai buat vape buat center saya akan merakit sebuah baterai untuk baterai pengganti atau baterai cadangan skuter dengan tegangan 36 volt dan arus atau kapasitasnya 7,8 ampere nanti saya akan menggunakan 30 pieces baterai 18650 dengan kapasitas 2800 mAh dengan menggunakan BMS ini Oke langsung aja oke teman-teman ini adalah baterainya ya ini totalnya ada 30 pieces oke teman-teman untuk menyambung antar baterai kita gunakan konektor ini ini adalah Nikeline ini kebetulan saya potong dua untuk menyusun baterai saya menggunakan baterai holder ini ini separal 3 biji yang nanti akan saya seri sepanjang 10 sip oke teman-teman saya sudah berhasil merangkai baterainya ini ada 10 sel ya setiap selnya setiap selnya dirangkai paralel ini tegangannya adalah 3,6 volt dengan kapasitasnya adalah kalau di sini 2,8 ampere berarti kapasitasnya 8,4 ampere untuk rangkaian serinya berarti 3,6 volt untuk 1 sel dikali 10 sel berarti 36 volt untuk arusnya tetap ya karena rangkaian seri arusnya itu tetap oke kita akan coba sambungin ya untuk membuat rangkaian serinya setiap sel mantap oke teman-teman hasil akhirnya nanti ia akan menjadi kutub positif adalah ini dan kutub negatifnya adalah ini oke teman-teman saya bisa lihat saja teman-teman saya akan lihat saya akan lihat saya akan lihat saya akan lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tegangannya 41V oke teman-teman konektor semuanya sudah terpasang semua selnya sudah terhubung secara seri sekarang kita akan pasang BMS nya ya ini ada 10 sel ya ini adalah minus minus ke minus ini positif terakhir terakhir selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya mau nyambungin kabel-kabel positif dan negatif untuk output dan charge untuk kabel charger dan output itu positifnya dari positif bateri positif sil bateri untuk yang output kabel output negatifnya ada di sini di P minus atau P negatif untuk kabel charger negatifnya ada di C minus atau C negatif nah kutub negatif dari baterai itu masuk ke B minus oke kita langsung solder aja oke teman-teman BMS nya sudah dirapikan ini sekarang kita tiga ukur tegangannya ya ini kebetulan sudah di charge tadi jadi tegangannya harusnya 41 lebih ya tegangannya ya 41,2 ini outputnya ini yang charger kabel charger oke teman-teman sekarang kita akan bungkus kabelnya ya kita lindungi supaya lebih terlindungi lebih aman lebih safety lagi sip oke teman-teman saya bungkus kabelnya pakai ini ya ini sudah dibentuk ini tuh kertas presspan yang ada laminatingnya jadi ini di ukur sesuai dengan dimensi baterainya terus dipotong dan kita tinggal bungkus kurang lebih nanti kayak begini kurang lebih nanti kayak begini lah ini sudah di packing baterainya sudah lebih aman ya double protection oke teman-teman terima kasih sudah nonton semoga tutorial ini bisa membantu pekerjaan Anda dan bisa diterapin ya sampai ketemu lagi di konten berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati